Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa baruzah sallallahu alaihi wasallam wa adi'an yatehi ala al-arbi Wa baruzah lan lahir atau muncul sopah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oleh lahir wa adi'an khali wongsi ngeletakna Ngeletakna tanyelehna yatehi ing astolorone kanji nabi Diletakna alal ardi ing atas ibu Rofi'an khali wongsi ngangkat Rok sahuh ing mustakane nabi Atau sirai nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyyatikang duur Ketis nabi lahir dalam keadaan sujud Sausia sujud Gak daniku mendongak ke langit Lelok langit Lelok langit itu mumian khali wongsi ngeletakna Isyarah Mumian khali wongsi ngeletakna Biza lika rofi'an mongkono ngangkat Ngangkat pandangan ke langit Ilah sudat ini maring ketokohane nabi Sudat itu kepemimpinan Wa ulahu lan drajat dure kanjeng nabi Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud Setelah itu melihat langit Wa musyiron lan khali wongsi ngeletakna Isyarah Soang kata asyarah yusirun apa isyarah tanfahu wa musyirun Wa musyiron lan khali wongsi ngeletakna isyarah Ilarif adikotrihi maring Dure drajatnya kanjeng nabi Duur alasa iril bariyati ngalahno ingatasi Soang khali wongsi ngeletakna isyarah Wa anna huwulan kanjeng nabi Waw kan melihat langit Iku kabih dati isyarah wa anna huwulan saktamne kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Iku alhabibu Iku wong sing banget disenengi pangeran Habib bimakna mahbub sing disenengi pangeran Alhamdulillah Hasunat yang bagus Apa tibrauhu watak-wataknya nabi Wa sajahulan ya tekesi watak-wataknya nabi Sajiyah maknanya watak Tiba gimana Watak Jadi jibilah tiba Sajiyah maknanya kabih Watak Jibilah tiba Sajah Wadaat lan manggil Sapa umuhu Sapa ibunya kanji nabi Manggil Abdal Muttalipi Yang Sayyid Abdul Muttalip Wawah alet Sayyid Abdul Muttalip Yatuh Fuku tawaf Sapa Abdul Muttalip Bihati kalbaniyati Klan mengkono-mengkono bangunan ka'bah Bihati kalbaniyati Klan mengkono-mengkono bangunan ka'bah Terus ketika Putuniape lahir Beliau menunggu Sambil naboh Tawaf Fakak Sausai dipanggil Ya tentu Sayyidah Aminah Kirim utusan Bahwa cucunya sudah lahir Abdul Muttalip Fakak Bala Sapa Abdul Muttalip Oleh madep Musir anhal Kesusu Terus Jawa keganjangan Atau cepet-cepetan Wawah al-zir Wawah al-zir Wawah al-zir Sapa Abdul Muttalip Ilai himareng Kanji nabi Ngerti Putunia lanang Banteng Dengan segala alamat Yang menunjuk Ilarif Adi Qadrihi Ala Sayiril Bariyah Wawah al-zir Wawah al-zir Sapa Abdul Muttalip Minas sururi Sangking kesenengan Tumaka Munahu Yang puncai Seneng Munahu Yang puncai Banget Seneng Sausnya Banget Seneng Dari putunya Yang luar biasa Wawah al-zir Wawah al-zir Wawah al-zir Sapa Abdul Muttalip Yang kanji nabi Cili'i nabi Taba'i nabi Dilebuk Al-Qa'bah 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 Yang banget Padangi Horro Yang banget Padangi Dalam keadaan Raihnya bersih Bersih Hurn Mu'an nasih Hurn Baka Malah Ngadik Sapa Abdul Muttalip Yatku Yang kandung Sapa Abdul Muttalip Oleh Dungu Bihulusin Niyati Kelawan Niat Murni Niat Ikhlas Wawah al-Quruh Lain nyukuri Sapa Abdul Muttalip Allah T'ala Yang Allah T'ala Oleh Nyukuri Alamah Krono Yang atas Sapa Abdul Muttalip Banget Syukur Atas Anugerah Diberikannya Nabi Muhammad Sallallahu Wa'li Dalam Dintah Hurnuh Sampai Nabi Sallallahu Wa'li Wa'li Nadi Van Hal Bersih 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 Banget Maktunan Terwis Den Khitani Maktu As Surati Terwis Dipotong Napa Ibu Udele Nama Ibu Nama Ibu Dalam Keadaan Sepotongan Udele Biyadil Kudra Diklawan Kekuasaan Gat Kekuasaan Al-Ilahi Kekuasaan 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 Jadi Kekuasaan Campur Tangannya Allah Kekuasaan Nabi Kekuasaan Maktu Surah Kekuasaan 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 tapi sebentuknya jumlah jadi wakil lantidawono apa ini khotana nyunati huing nabi sopo jaduhu sopo mbae nabi bakdasap ilayalin sausih pitung tino sawiyatin kang lengkap kodoh maknanya lengkap jadi sebagian kel berpendapat kanjing nabi itu orang makhtunan berlahir tapi disunati normal sausih hari ketuh ketujuh wakilak khotanahu jaduhu bakdasap ilayalin sawiya wakilak lantidawono lantidawono walimah sopo abdul muttalib gak makan-makan besar wakilak lantidawono walimah sopo abdul muttalib jadi ada orang dari mayur atau ngajifah lantidawono abdul muttalib nyunati nabi juga walimah itu makan-makan wakil lantidawono walimah sopo abdul muttalib tapi sanggih seneng itu putung ganteng tapi gak usah bertakut saratnya walimah putungnya kudu ganteng putungnya keriting sampai sampai mbarno ya dimana sini kalau di walimah itu anggir wang delok wakil lantidawono kan putungnya ganteng kan seneng walimah itu anggir wang delok terus bangga putungnya kudu ganteng putungnya keriting sampai mbarno malah ini pertanyaannya walimah kesunatan kan gue putu asal putu apa saratnya ganteng nak niru kancing nabi berarti saratnya ganteng yasawai uret muna kok ribet malah debet malah debet malah ngasuk mbah sayang putungnya ganteng kan ya ribet orang ngelak putunya bergabah ya ribet lah kancing nabi kan ganteng sayyid abdu'ah yuk ganteng abdul mutalib juga ganteng nanti nabi ibrahim yuk ganteng puncaknya di kancing mbah melek sebabnya tambah elek pas putu elek bareng elek mbahnya nyalah na putu ini nah yang kan yuk liru ini apa? liru walimah kudu ganteng tak asal putu asal putu ya sebenernya asal putu wa ulama dan pareng walimah sob abdul mutalib wa atamalan keidaraan sob abdul mutalib wa sammalan jina'an sob abdul mutalib hu yang putunya di jina'an muhammadan yang ganteng nabi muhammad jadi ini pengalaman di puluhan jenengan jadi orang-orang ilmu riwayat yang orang khilaf orang-orang ilmu riwayat yang buatan Allah khilaf lagi kitabnya dikara mung sita jadi ini Ja'far al-berjanji Ja'far ini pertama cerita wa sammihi idha wadu'tihi muhammadan li'anahu satuh matubba jadi ini yang jadi lakon ibunya apa? ibunya dan yang jenakna ya ibunya yang cerita yang berikih yang jenakna baik itu menunjukkan angkir riwayat itu mesti orang kembar tapi tetap kembar karena jenengnya kabih itu muhammad berarti berarti lakonnya yang jenakna ibu saat ini jenakna mbak biasanya kreasi ulama al-jam'u benar riwayat al-jam'u benar riwayat berarti di jenakna ibunya dirembung kembar atau jenakna ibunya dirembung kembar ibu jadi apa al-jam'u benar riwayat jadi peran ibu nyata peran bayi nyata ini kan jelaskannya wa sammihi ila wa ta'atihi muhammadan li'annahu satuhmatu karena ini wa ulama wa at'ama wa sammahu muhammadan wa sammalan jenakna sofa abdul mutalib yang nabi muhammadan yang muhammad wa akromalan mulia sofa abdul mutalib maswahu yang panggunanya kaji nabi itu posisinya kami nabi wa dhuha ra'in dhawila dhatihi khawariku wa dhara bi duhaqiyah insya Allah kalau mau ini tujuh hari mungkin tujuh hari berikutnya tiba ini apa hindu anisim tuduror ini itu tidak tiba jadi materisim tuduror ini itu ngindu itu apa tiba saya berjanji itu yang modern termasuk saya mengarang ma'anakib jadi beliau menganggut standar ilmu hadith mulanya beliau biasa menyebut khilaf tidak tiba itu karena sekarang orang yang isyak beliau sudah milih satu milih nabi yang lahir ya sudah milih satu tapi kalau berjanji karena pakai disiplin ilmu hadith kalau khilaf termasuk beliau mengertikan tidak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu makhtunan tapi dan itu tidak mengurangi sifat agumi nabi saya sebagai perawi hadith saya senang malah tidak normal disunat baik karena unsur ikhtiari menuruti perintah jadi misalnya tentu lahir sunat karomah tentu karomah tapi beberapa orang juga banyak yang lahir makhtunan paham ya karena era modern pun masih banyak yang lahir makhtunan terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati lewat prosesi khitan normal paham ya itu pun justru menambah fadilai rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu menunjukkan nambah nabi ikut ala milati ibrahim alaihi salam bukti ini nyariat khitan jadi tidak kalah keren jadi misalnya saya wali lah terus barang ke wali terus konangan wongak didusi malikat itu secara fakta gak keren meskipun secara dunia keramat tapi secara fakta gak keren aku nyaksin itu didusi malikat kalau misalnya mayat itu cara ahli tetap disusi ulang karena karena kita ini kena hitop untuk memandikan mayat begitu juga orang mati kecemblong segorong ah kecemblong segorong belas kecemblong yaudah seperti itu artinya apa aktivitas Abdul Muttalib nyunati kancing nabi ini menunjukkan nambah nabi saya alam ibrahim jadi paham terus nabi maktunan kalau tidak tidak masalah sama-sama fadu'il sama-sama kalau nyatanya disunati maktunan biadil kudrati ilahi disunati apa fadu'il mereka menunjukkan mulai cilai nabi dididik uang ala milati ibrahim paham ya semuanya itu masalah semuanya itu tidak masalah makanya saya berjanji tetap menyerah tanah hikayat wakilah khotanagu jaduhu dan tradisinya guru-guru kita seperti itu banyak pondok di jahat timur di jahat tengah yang anaknya lahir hari ketujuh di sunat alasannya niru Abdul Muttal paham ya ini tidak masalah saya ulang lagi tidak masalah jadi saya mengajikan saya menuruti nafsu yang senang keramat senang itu pokoknya lahir saya semakhtunan paham ya terus yang senang terakhir pokoknya di sunat timba yang terakhir tidak terakhir tidak terakhir kita itu mendapatkan dengan ilmiah seperti makhtunan yang menunjukkan Fadilai Rasulillah seperti khotanagu yang menunjukkan Fadilai Rasulillah semua itu tidak masalah secara kacamata kek malah saya pribadi senang normal karena tadi karena Nabi semua desainnya itu normal misalnya lahir dengan abah dengan ibu umumnya orang saya mengumumkan seperti Nabi seperti itu saya mengumumkan padahal saya jelas-jelas ini saya mengumumkan karena Nabi kepinginnya normal ketika badai kabundut ya sakitnya Masya Allah ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia misalnya minta tidak sakit ketika wafat banyak walinya Allah kabundut tidak sakit tidak sakit sama sekali langsung kabundut tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit Nabi ketika menjawab aku ingin umatku aku umumnya umatku bahwa ketika wafat merasakan kesakitan Nabi aku ingin suka tapi mengerti yang umatku akhirnya Nabi gelam-gelam bergaya sakit jadi Nabi jadi Nabi aku tahu umatku aku ingin umatku Nabi akhirnya 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 nabi ketika kabundut sakit nangis kenapa wali-wali engkau tidak sakit aku mba duri amatu umatku umatku sakit Nabi mba duri bahkan ketika melebus warga ke dunia Nabi pertama akhirnya terlambat lagi-lagi mba duri umatku tidak jelas warganya artinya artinya Nabi aku milih spesial khusus yodhati fadhillah paham ya? melukum umatku yodhati fadhillah paham? karena semua itu pilihan jadi Nabi mba duri warga pertama yodhati fadhillah akhirnya rakursa pertama yang menunggu jelas-jelas yodhati fadhillah Nabi misalnya disunati langsung yodhati fadhillah normal menganggut syariate Abdul Muttalib yang niru mba mba Nabi Ibrahim yodhati fadhillah maksudnya pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi jadi baik maksudnya buat termasalah orang wakilah khotanahu jatuhu bak dasab ilayalin sawiya tapi yang murdelsim itu duran milih satu garis ya sudah milih maktunan ya enggak apa-apa ya itu pilihan tapi tetap itu secara riwayat seolah ini secara riwayat itu memang khilaf kayak tadi pertama kita ngaji ada kitab yang sama dikara orang yang sama itu pertama cerita yang jenak ada ibu saya ini mba saya selalui saya banyak orang ngaji saya repot saya bilang weng ibu saya ini mba saya kan tenang santai weng ijaman ibu saya lalui saya ini zaman mba saya bilang sampai itu sangat sangat aku langsung kaget loh kok wasamahu muhammadhan padahal wengi wasamihi berarti wengi kitab yang ibu saya ini mba kepikiran aku yeleng tenang maksudnya yeleng tenang sampai itu sampai itu santai ya 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 bukan buddha saya rilek 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 set up 2 lalui itu kutbul irsa itu selosok itu selosok mba mba selosok selosok mereka rote-rote abdulillah ada jumat selosok 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 oke mela yang dikongk jadi kiai yang daerah tertinggal semua yang dikongkir kiai tunggal berarti orang sunat mati orang nikah dari dasarnya Jawa Timur salami template itu kiai tunggal orang suatu saat ini wai sarapan orang mati lagi lagi sadar akhirnya sepontanya wai sarapan kok mati karena ini tergaguh sarapan ya ini kiai tunggal mau tidak mau harus dia semenjak itu dikongkir ya Allah maka mereka kiai 2-3 sehingga kiai sarapan tidak tergaguh resiko kiai tunggal kan servisnya tapi masalahnya di rumah rawani apa-apa rawani karena kiai kiai tunggal jadi jadi mati satu ya Allah ya Allah sampai Jumat sampai seneng mati apa ya Allah ngiling-ngilingan Bukhari malam satu jadi ulama-ulama dia kepengen orang itu tidak stigma kenapa kalau misalnya orang soleh terus roh kiai mati selosau wah tidak jelas kalau kanji nabi ya unik ayo nabi ramadhan kan terus abdul meneh recep abdul meneh syuruh tapi nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia malah mulut kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik misalnya lahir ramadhan atau lahir apa recep karena Allah kepengen tasarofun nabi kulidhati muliani nabi itu karena zatnya nabi tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran nabi lahiri ramadhan mesti orang gini wah kanji nabi yang hebat buktinya lahiri ramadhan artinya hebati nabi diperkuat ramadhan nah itu bahaya bahayanya adalah nabi itu sudah indah jadi tidak perlu butuh legimitasi hari dan tanggal jadi orang tetap hormat tetap hormat tetap hormat anakku yang ikut dengan ini Jumat lah macam macam Jumat karena butuh legimitasi paham ya tapi nak ngomong tidak butuh legimitasi setu rebuh masalah paham ya kenapa justru nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer tidak ramadhan tidak rejab tidak muharram itu kan bulan-bulan kehormatan juga tidak zulhijjah mergond Allah keping memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarofun bi zatimulya karena zatnya tidak butuh legimitasi tanggal makanya menurutkan fanatik teman-teman mati mati kemis terus menyesal ribet ini kisah nyata mati kemis pasiat keluarganya mendem Jumat dari Mungkarnakir mati mati mbak bangku ini Mungkarnakir tidak tidak tahu mati kemis pasiat keluarganya tidak mati kemis pendem jumat dari birokrasi ini kuburan dianggap jumat tapi kan ada yang lain harus di Mungkarnakir dari WA ke Israel mati mati kemis tetap tetap kemis sembrono tidak menurutkan kemis tidak 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 mati kemis kemis terus pasiat juman ribet tidak tidak mati setu tidak 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 mati setu tidak 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 itu penting seorang lagi normal itu penting kalau normal itu dikancani-kancani Nabi Muhammad s.a.w. sampai Nabi lahirnya itu normal saat itu sangat mulai dia butuh dukun bayi dibantu suwaibah al-aslamiyah dia butuh acara syukuran dibantu abu lahap masyur yang bantu lahirnya Nabi itu termasuk abu lahap abu lahap bahasanya ngopi diwangi suwaibah al-aslamiyah gara-gara lahirnya pembantu ini pembantu ini ada aminah aminah sebabnya tidak pembantu demi lahirnya kanjeng karena abu lahap tidak dina senen untuk ruksoh mereka biayai lahirnya Nabi abu lahap tidak artinya normal orang-orang kelahirannya diperbantukan tidak pakai hal yang super semua super semua banyak yang normal orang-orang orang-orang yang diperbantukan saya juga mengalami makhat unsur kesakitan itu normal ketika Nabi wafat dia memilih unsur yang normal bahkan dikebumikan di bumi juga normal makanya kita tidak mengikuti madhab siah saudara ini dipendam di kuburan orang-orang nabi ini bumi di bulan anak-anak orang-orang orang-orang yang diperbantukan di bumi anak-anak 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 kondisi normal jadi tak boleh ini kalau nabi aku maktunan tenan jadi fadilai paham ya? nakmak di sunnah timba jadi fadilai kalau orang nak soleh itu fadilai tidak tergantung apapun pada sayyid abdu'al haddad kemudian imam bukhari malam satu aku yakin itu jarak jarak dari orang tidak masih kalau orang-orang yang butuh Jumat karena butuh lagi imitasi apa? butuh lagi imitasi orang pas-pasan itu lumayan dikenang mati ini cuma orang-orang pilihan tidak perlu seperti itu apa? bukan perlu seperti itu ini ngaji ini jelas ya wakilah khotanahu jaduhu ba'dah sab ilayalin itu tidak masalah tidak masalah itu jaduhu terus wah yang hebat tidak mahtunan biadil kudrodil ilahiyah tidak ada masalah tidak ada masalah apa salah lagi? tidak ada masalah kalau kamu menunjukkan fadilainan yang mau untuk kita hanya kesini orang yang didusi malaikat atau mati ke cemplung segoro tetap kita kena khitab tidak ada ulama yang berpendapat kita harus didusi tidak didusi malaikat sebagian ulama berpendapat itu tapi kan kita tidak nyaman yang kena khitab memandikan itu kita artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ada ikhtiar dari kita itu bagus soalnya wali yang mau didusi itu itu Ahmad al-Badawi ini wali disin disin akhirnya masyur disin tanya disin wali itu yang itu ukuran repot mereka dalam sejarah mereka dan itu yang itu normal itu nabi ini dimandikan padahal nabi sudah suci artinya nabi diproses sucikan tidak mungkin nabi kondisi beliau sudah tapi kbw diperlakukan ala adatil basyari nama anabasyarum misluk wakilah khotanah hujatuhi tidak mengurangi fadilai kanjeng nabi ileng-ileng itu yang khotanah hujatuhi kurang-kurangi fadilai kanjeng nabi justru itu bagus menunjuk nabi ditarbiah orang yang ala ibrahim bahwa Abdul Muttalib masih megang peguh milati ibrahim bukti paling gampang orang-orang nabi lahir ditinggal rokok ketika putu nabi lahir Abdul Muttalib jadi sambil nunggu lahir putunya itu kan menunjuk ala milati ibrahim tidak ada dalam tarikh Abdul Muttalib ditinggal ketika nabi lahir saya tidak mengutus parani ini lagi tidak ada riwayat yang selain itu itu menunjukkan Abdul Muttalib itu ala milati ibrahim artinya semuanya itu bagus ya saya ulang lagi semuanya itu bagus kalau faktanya maktunan maktun asura sahturusya yadil kudruh al ilahiyah ya bagus kalau faktanya khotanau jaduh juga bagus karena kalau khotanau jaduh berarti Sayyid Abdul Muttalib ala milati ibrahim itu jelas jelas faktor itu itu kan atas nama islam tidak mungkin nabi atas nama ajaran koran hadis kan tidak mungkin koran turun lagi lahir kan belum ada koran tapi kenapa sudah nyonati mergoh dua sisasyaf baqiyah min athari milati ibrahim jadi jelas kualitas dua kaul ini sama-sama menunjukkan fadilaikannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masalah ini 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 banyak ulama yang mengatakan bagus normal karena nabi berstatus maksuman terjaga dari ancaman musuh dari segitu bagus jika ini 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 normal meskipun sering perang kapudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh sementara banyak sohabat dulu yang mati karena ditebas pedang musuh nabi masyur kapudut normal di dalam bahkan beberapa hari gerah normal dari segitu bagus kapudut normal karena nabi maksuman minal a'da'i wawwaw ya'asimuka minan tapi abdu'ah bin mas'ud abdu'ah bin mas'ud termasuk minas sabi kinal awalin termasuk sohabat awal yang sepuh berpendapat tidak tidak boleh nabi itu kapudut normal karena Allah ingin menganugerai rutbatas syahadah derajat kesyahidan dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya manusia terbaiknya kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah sehingga masyur ketika khoibar nabi sempat diracun oleh imro'atun bujoni miskam bin salam imro'atun yahudia setelah diracun pas nabi dahar sempat sempat dilat terus nabi di dawe kalian ya rasulullah la takkulni fa'ini masmumah ini kan ampun dahar kulau ini masmumah jadi daging di daare itu matur beberapa sahabat yang ikut daare nabi langsung mati langsung matinya sahabat karena tidak maksum nabi tidak langsung kapundut tapi ketika nabi gerah nabi apa masyur nabi menghentikan mazalat akla tu khoibar tu akiluni fal'ana awanung kita yahbari apa yang samakan ketika khoibar ya apa yang samakan ketika khoibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus terus nabi kapundut seorang abdua bin mas'ud itu tidak masalah karena nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik yaitu rutbah itu sahada jadi hiling-hiling ya jadi sing darah ini kapundut normal yung fadu ilu nabi sing darah ini nabi masmum yung fadu ilu nabi paham ya tapi cara pandangnya beda beda-beda ya itu tidak masalah jadi sing darah ini nabi kapundut masmum diracun ya bagus dengan makna apa nabi yana lurut batas syahada nabi dapat dracet sahid dimana kita tahu mati sahid adalah kapundut terbaik tapi misalnya nabi benar-benar racun itu tidak ngefek ya bagus saja bukti wapau yaksimuka minan nyatani liani langsung kapundut ningkon nabi tidak kapundut sampai berbulan berbulan itu pentingnya ngaji jadi tidak masalah ya semua itu tidak masalah maksum yudarujah min alfadu il kapundut syahada juga rutbah terbaik in dawah karena rutbah terbaik adalah al-mautu bis syahada ya itu tidak masalah paham ya melani jahri abdu bin mas'ud demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa nabi kapundut dibunuh itu saya lebih percaya diri kenapa karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundut terbaik yaitu rutbah tersehat paham ya tapi misalnya di darah ini orang itu sudah benar buktinya liani mati nabi tidak kapundut ketika ada apa rajan tadi itu juga bagus berarti berkeyakinan wapau yaksimuka minan nabi akan selalu terjaga tapi sementing itu 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 nabi nabi kelaparan ya nabi mapan ya nabi wawajadhaka a'ilan fa'ahna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan a'ilan fikir fa'ahna kemudian Allah kayakan berarti nabi bisa mengakhiri fikirnya sakit bisa mengurumat bilal ammar usufatu mekah aku kan bisa mengakhiri jelas a'ilan fa'ahna kemudian Allah ngasih kekayaan tapi apapun itu misalnya nabi tetap a'il ya abek mergawang soleh zaman melarat ya abek umpah sama nabi suke ya abek setengah suke setengah melarat ya abek tapi aku tidak masalah tapi aku fado'il apa tapi aku fado'il pahami terus wawajadhaka a'ilan fa'ahna dan Allah menemukan kamu dalam keadaan a'il a'il itu berkekurangan fa'ahna kemudian Allah ngasih kecukupan ya kata semua yang soleh zaman melarat jadi teladan zaman suke ya jadi teladan setengah suke setengah melarat jadi teladan paham gitu terus menganalisis riwayat nabi itu kudu kabeh bil ilmi apa bil ilmi tidak boleh pakai versi-versi misalnya juhaduk wah aku seneng nak nabi diracun rata das paling nabi mau hizip bakar lo sembrono masak nabi mau coba hizip sembrono jadi anak-anak jaduk-jaduk kan seneng seru 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 yang terlepas berapa ribut pulang sip segera yang terlepas jadi ketika nabi lahir sudah banyak saja kalau bahasa indonesia itu ini tidak saja saja segera bahasa indonesia itu tidak berpatut normal tapi tidak segera bahasa indonesia itu ribet orang cerdas seperti Habibie, jadi luar biasa orang idiot, ada sekolah khusus ya sekolahan? luar biasa, jadi bahasa Indonesia meripat orang cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia? luar biasa, orang idiot, sekolah berkebutuhan khusus, jadi sekolahan? luar biasa, tapi tak gini jadi ini tak gini, sekolah apa bro? sekolahan? luar biasa kalau sekolah ya terseragih masing-masing ini luar biasa, yang di yang tidak setuju, kalau bersawal? apa? sekolahan? luar biasa, luar biasa, luar biasa sekolah ya, santai yang tidak setuju, tidak bisa, bersawal karena orang nulis ya orang nulis ya biasa Indonesia ini ribet jadi Pak Habibie, orang ini orang luar biasa kok sekolahan berkebutuhan khusus? berkebutuhan khusus ya? sekolahan? luar biasa irhasan korona dasari irhas maknanya dasari ma'unah kepada seseorang yang calon nabi ini ini irhas irhas irhasan korona dasari lini nubuatihi maring kenabianya kanji nabi ini adalah orang yang dipilih Allah dan pilih Allah dan juga terlebih dahulu dan juga di penjagaan ini jadi ketika nabi lahir langit pasukan penjaganya ditambah waruq talandandandala anha sangking samak apa almarudadu biru perucin singtukang nyuri lah mahfud marudaw jama'i marid jadi bahasa arabe kafirin kafarah semua jama'kah kafirin kafaroh fajirin fajarah berarti maridin marudah kotak seolai kehumul kafarotul fajaroh jadi diantara jama'nya wadza'n fail adalah fa'alatun fa'alatun kafirin kafaroh fajirin fajarah berarti mahridin marodah warut dalam dan tolak anhasan yang sama apa almarodah itu setan-setan yang cukup nyolong apa? informasi lohmah wadawun nufus dan piro-puro nafsu asyaitaniah yang bosan setan kata cerita Kulawingi sebelum menghiri Nabi itu dukun-dukun untuk informasi kelas A sehingga setan yang bisa mengincik langit tapi saat Nabi lahir itu setan baru tidak bisa warut jimat warut jamat dan balang warut jamat dan balang warut jamat dan balang apa anujumu piro-puro lintang anayiro tukang padang balangkula rojimin yang saban-saben setan yang dilakna di fikhali markohu yang dalam tingkah munggai rojim jadi bintang-bintang yang gemperlapan melempar setan, rojim itu setan, kenal tak setan? rojim, nah itu ketika rojim munggah itu diantem apa? setan, jadi ulama-ulama bareng setan kena apa? kena antemani lintang itu terus goblok bareng goblok jadi gerdua makanya gerdua itu medani kangkang itu hilang suwi, mereka ada error jadi jari-jari-jari itu gerdua itu set, apa? jen atau setan sehingga kena apa? antemani lintang terus rojim, rojim, rojim buktinya memang saya yang berpengar, kalau orang berpengar berpengar kena rinah, rojim tapi, orang cerdas apa? orang apa? orang cerdas, jadi berpengar minggah berpengar, ada rinah terus berpengar berpengar, kena rinah kalau orang yang kena setan, orang kena apa? itu minggah di hotel minggah rumah berbintang, tapi orang yang gerdua malam milah, berpengar orang yang berpengar orang yang berpengar orang yang berpengar orang yang berpengar karena orang kena tidak mempercayai kalau orang susah, hanya dipengaruhi saya berpengar, saya membangun para kepingar jadi berpengar kena sebagai ulama, apa? itu jen atau setan yang berpengar lintang, terus apa? error apa? itu pun yang menurut seorang yang menurut semoga ada yang tidak hilang seorang yang menurut jika menurut ketika nabi lahir, bintang-bintang itu mendekati ke Bumi jadi menarik, ikut menarik, menyambut, seorang yang menurut Nabi itu bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi Anda ingin dekat dengan Nabi wastana ratlan dadi padang binur riha kelawan jahayani Zuhriyah apa wihadul harami, apa tanah lekuane haram wihad itu tanah, tanah yang cekung tanah yang cekung bahasa Rabi itu wihad jadi seorang kata wah dah, jama'an apa wihad warubahulan tanah duwure jadi tanah cekung maupun tanah duwur saat itu menjadi padang mergul lintang bulan mendekat wakura jalan metu ma'u sirtani Nabi opo nuron opo cahaya wakura jalan metu ma'u sirtani Nabi opo nuron cahaya aduh adhkan jadi padang lahu korona are nur opo kusurus Syami piro piro gedungi kota Syam al-Qaishyari yaitu kang mosokai kaisar Fara'ah mongkoni ngaliha yang kusurus Syam sopa man wong yang manmang bibitohi Mekah kan iku yang dalam kota Mekah daruhutai oma'u wong wamakna'u langgon manggone wong maknanya, ketika ada lahirin Nabi itu ada sinar sampai Syam padahal Syam Mekah itu perjalanan pesawat satu jam itu gedung-gedung kaisar itu orang yang di Mekah bisa melihat sangking padang Fara'ah mongkoni man bibitohi Mekah kata daruhu wamakna orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syiriyah atau kota apa sangking padangnya sinar yang dilahirnya al-anjumuzuh Riyah paham ya pas itu ada cahaya yang tidak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat jadi ini apa? Fara'ah man bibitohi Mekah daruhu wamakna wansoda'alan jadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedungnya itu nama-nama bangunan al-ladhikang rofa'akang ngangkat sapa anu syarwana anu syarwan samkah yang bangunannya iwan dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur diantara kelebihannya kali Nabi sebut tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran jadi berholo-berholo ya banyak yang hancur jadi ke mana sarana kemusikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur jadi apa maulidun karena fito li'el kufri wabalun alaihim wawabahu satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik seperti para berhala maupun yang maknawi seperti logika kemusikan maksudnya ada gereja ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur yang jumlahnya 14 jadi kerajaan jadi kerajaan kisra hancur karena ada prahara yang baru datang ya bagi mereka kan nabi tapi keberadaannya jadi prahara kan nah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara maksudnya maulidun karena fito li'el kufri wabalun alaihim wawabahu jadi tapi wali'an maulidun karena lidini sururun alaihim jadi kelahiran yang bagi agama islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi ben dan bagi ini bagi kekosiroh mulku kisra di haulima asobahu wa'aroh dan berkahwin berkahwin mengatakan makhluk dan berkahwin dari kerajaan persia dan berkahwin muncul purnama nabi al-munir sangat padanya dan berkahwin dan berkahwin dan berkahwin jadi persia 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 itu ada api abadi tidak pernah mati api abadi tidak pernah mati dan disembah orang maju mati pas lahirnya nabi berarti lagi-lagi ada sarana kemusyrikan yang mati mergul lahirnya nabi api-api yang disembah di persia semuanya itu mergul anak berkahwin laki apa hilang hilang atau musnah pokoknya mengajikan makna nabi wawah makna murad makna kan makna saatnya lahir yang benar nabi makna detail yang berbeda, maksudnya seperti ini, ada yang ada manjik pada zaman yang kedua zaman ada yang ada yang muncul ada yang ada zaman, ada yang sudah selalu berlaku zaman, apa yang ada maksudnya itu maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta yang sudah haus, ini rindu akan lahirnya figur yang bernama kanjik ini bahasa rapih, ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada di mana ini, itu kan ruwet saya rapahaman malah dirwetnya, maksudnya maksudnya saatnya Nabi lahir, ruwet teman jadi ini api mati di Persia di mana ini mati, apa yang ada maksudnya, kalau cara ini itu ada yang ada sepotongan-potongan yang berpikir, ada yang berpikir sepotongnya Nabi lahir itu menghancurkan kemusrikan fisik maupun non-fisik yang fisik contohnya berhala-berhala ya rubah api yang disembah mati apa yang ada, apa yang ada rasa di terangnya itu apa yang ada, apa yang ada apa yang ada, apa api mati tapi ada LPG untuk pakai apa yang ada, apa yang ada orang ada itu api abadi api abadi, di sembah api abadi, tapi api abadi tapi itu LPG, paham kalau mati ini ya mergok lahirnya wohh, tidak menganggap teman-teman aduh, aduh, ribet ribet apa ribet itu kan? sebabnya saya paham, ribet kalau saya jadi sat, yang tidak ada sat apa bukai rotu sawah segera kecilnya sawah segera kecil, caranya apa? atau sepengawan, saya tahu sepengawan, danau, atau apa sepengawan, danau, atau apa sepengawan, danau, atau apa sepengawan, dan bukai rotu segera kecil, segera kecil sepengawan kecil, danau di antara kota Hamadan dan antara khum minal biladil ajamiah sehingga kota-kota saja persia itu pintar-pintar mulanya khumaini itu tahu kepingin, dan khum itu kota suci mereka, dan rien itu persia, itu jadi sejarah agama persia itu jadi sejarah agama mereka, dan khum itu ada api abadi ya, dari sini itu persia itu hamadan dan khum tapi saya perjanji mengatikan milad biladil ajamiah mulanya ya, tidak terang orang persia itu pintar-pintar mereka ada peradaban berapa ada apa? peradaban berarti seduruh orang Arab diperadaban, orang Perisias diperadaban maka ini Salman Al-Farisi ketika masuk Islam konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena ada apa? peradaban Salman Al-Farisi Perisias ini di Iran sehingga yang ingin nuklir Amerika, ya Iran kok ada apa? peradaban paham ya, jadi Iran itu maju tapi Iran itu di penyakit, di sini itu maju maka ini Islam di Iran itu mengandalkan jadi orang kudurah sejarah tapi yang jelas itu, Iran itu mempunyai pinter-pinter dia tidak mesti siah, kalau dia tidak mesti siah saya terkenal dengan siah tapi Iran, Irak itu aja cara saya berjanji itu aja maka ini Arab di Irak, jadi Arab muallat Arab muallat, mereka dijajah Islam atau dikuasai Islam zaman Umar terus bahasanya Arab tapi Arabnya Arab muallat jadi Arab muallat orang Arab asli kalau Mekah, Medina, Hijjah itu Al-Arabul Khulsu orang Arab menarik, Al-Arabul Khulsu Arab murni tapi di Irak, Iran itu Arab muallat buktinya saya berjanji untuk mengistilahkan dengan Iran apa? wakumma minal biladil ajamiah nah saya ini kan tidak melihat Timur Tengah paham ya, orang saya ini kan dari Irak, Iran, Kabeh itu Timur Tengah bahasa ini bahasa Arab orang Amerika dari ini ya Arab paham ya? padahal hakikatnya apa? ajam maka ini disebut apa? bina hamadhana wakumma minal biladil ajamiah maka ini Iran, terus Irak karena Irak itu adalah ajam karena Irak itu dari kerajaan jadi Babilion apa? Babilion Babilion itu wama unsila alal malakai ini biba bila haru tamaru itu zaman Nabi Sukeng karena dari Irak itu dari fitnah apa? jadi orang-orang yang mulai ini Irak itu tidak fitnah zaman Sokhabet sukeng yang menihunali ke Az-Zalazil mu'anani prahara karena ketika saya Hussein pamit berarti pamit baik pamit cintan? baik ya Hussein itu bin Ali apa? apa? kalau ada bin Ali Hussein di ibu Fatimah apa? Fatimah itu bin Muhammad binti Muhammad apa? Hussain bin Fatimah Fatimah binti Muhammad karena Nabi Muhammad itu ada misanan apa? misanan itu abduh bin Abbas abduh bin Abbas kan misanan ya Nabi berarti Hussein tidak panggil apa? mbah itu ketika saya Hussein berada rawah di Irak dia tidak berani Kufah ya jadi kan abduh bin Abbas tidak suka ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya jawabkan saya jawabkan Ibn Abbas yang harus ya benih Al-Kufah lah tapi anakku Kufah itu tidak tahu jujur Kufah itu tidak tahu tidak tahu tenang boleh ikut trik menarik Syed Hussein berkeluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak maka secara politik harus ditarik keluar dari Medina ketika mau sampai Kufah Syed Hussein sempat takok ini apa dari pendera itu Karbala ini Karbala Syed Hussein yang dikankan ada karabun wabalaun barabun susah balaun bencana berhasil ada berharap Syed Hussein tidak dikankan dikankan terus sampai Khalifah Ma'mun yang bantai ulama terus era Saddam Hussein yang bantai ulama era ini Irak itu hancur berharap mereka dimas guna liga az-zal silah guna liga az-zal silah ini sebut wama un silah alal malakai ini dibabila harut babilyon dari iraq ya babilyon itu dari sejarah jadi Indonesia orang nubunas ini sudah jelas negara Islam kafir Islam garis keras lunak pokoknya pokoknya urib sepalah penak sementing sujud pengeran nyaman jadi pengeran periode rokokan sewante dan negara itu lockdown ekonomi merosot masyarakat sewante rokokan gosip ibu-ibu tetap gosip yang pak-pak tetap rokokan nguduk sewante corak disoteng bingung penghamet jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwapet ribet masyarakat Indonesia apa wante puasa goseng kalau mikir Indonesia serugi serugi ribet dipikir penyakit penyakit jauh mati rosor mati rosor contoh gampang rokok gambar rokok dikai rokok membunuhmu segambar orang yang gara aneh bolong kurang seru ini itu serang efek rokok mati malah adudalil malah ngecaro kuyenane habib umar mutuhar malah parah saya ini rokok cerita saya ini rokok ditegor ditegor dokter karena neger saya tidak berani dikasih buku judulnya buku bahayanya merokok buku itu saya baca setelah tahu bahayanya rokok saya berhenti membaca nyongkone dokternya kan berhenti merokok ya dok buku sudah saya baca setelah saya tahu bahayanya merokok saya berhenti membaca ayo aduh bebe berbangsa aku berhenti merokok ya kaya orang rokok corona kadang-kadang ngelihat berita terus kan panik caranya enggak panik berhenti melihat berita aduh terang kan orang kan TV sinetron kan baik-baik saja tapi sekali kan berhenti saya ingin baca kitab setelah baca pusing maka berhenti aku kepengen lanya maka setelah pusing ribet karena aku respect respect apa ya ribet-ribet Indonesia ribet terang itu ada rokok gambarnya seru tenggor tulisannya rokok membunuh efekt orang rokok mati ribet-ribet orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia orang Palestina orang Palestina orang Palestina orang pasar sering perang kadang pas orang pasar lalu-lalang biasa kena kadang kenapa anda tetap ke pasar ke pasar mati ini orang manti orang dalam Palestina orang yang tembak-tembakan semua kita jalan ini biasa semuanya apa ? biasanya akhirnya aku ini aku di Indonesia biasa Biasa tidak berpengaruh ya, santai Jadi Ilang-ilang ya Jadi, Hamadhan, Qom, Irak Kaba itu Minal Biladil Ajamiah, cuma saat ini Kaba disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi kakek kota itu Tetap ajam, maksudnya Arabnya Arab Mualadin, apa? Arab Mualadin, Arab yang baru Maksudnya ini bahasa Arabnya rontok rontok kaca Maksudnya Arabnya apa? Mualadin Bahasa Arab Indonesia itu kan Kacau, jadi kosa kata Dijajir-jajir, jadi salah Tapi iya, maksudnya Arabnya Arab Mualadin, apa? Mualadin Mualadin Wajafat nandadi garing Apa ikilah bukhairah Iskafah Iskafah nalikani Tertutup, kafah yang maknanya Mengekang, tertutup, apa Wakifu Maujiha, apa Gelombangi Apa? Derasi gelombangi Bukhayroh Astajat Kang Dres Apa Yana Biuhati Kalmiyah Sumber-sumber Mungkono-mungkono Bani Jadi sumberan yang disik Dahsat banter Saya kabah Macet Apa? Macet Tapi sebaliknya Wafat Jadi gomelantir Apa Wadisamawah Apa Wadisamawah Wiyah Maffazatun Maffazatun Belantara Vivalatin Dalam Sahara Dari Daerah-daerah Syam tertentu Itu Jadi Gemahri Pahlaw Jinawi Yang sebagian Sat Paham ya? Wadisawah 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 Malah Banyak air Yang Bukhayroh Tidak Ini Sawah Tidak Sawah Maksudnya Apa Kitab itu Apa 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 Wadisawah 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 Maffazatun Vivalatin Wabariya Lamyakun Yang Dalam Wadisawah Yang Kenapa Tidak Yang Dulu Tidak ada Air Sedikitpun Yang Memuaskan Tidak Nabi Muhammad Sallallahu Sallam itu di tempat yang sudah dikenal al-ma'rufi yang sudah dikenal dan di tanah al-maqiyati yang sudah dikenal jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal itu di kota yang sudah dikenal karena saat ini dekat masjid kharam ini menjadi maktabah jadi perpustakaan yang dekat masjid kharam itu tempat yang jadi lahirnya kanjir Nabi Muhammad SAW jadi saat ini maktabah ini menjadi perpustakaan lana hiri Nabi wal-balati dan ing dalem negara aladikang layuk dudukang ora dan ketok apa syajaruhu wite balat walayuhtala lan oraisoden cabut apa kulahu wite telesai balat jadi hidup di daerah yang ada larangan memotong pohon maupun memotong tanah tanaman jadi termasuk kalau kita kaji kan ya raulah memutus tanaman ya raulah berburu hewan tapi pengirannya barang dilarang di uji kemudian ketika ini pengirannya saya mengumrah atau haji kulayab luwannakumullah bisaim minaswaiti tanah luhu eidikum jadi kamu akan di uji dengan hewan buruan yang tanah luhu eidikum yang mudah kamu kamu tangkap dengan tangan jenis manuk doro itu seperti ngantem ngawur yang harus dikenal ngantem ngawur yang harus dikenal sangking banyaknya dan lunak jadi cara itu melayu ngawur itu harus dikenal orang doro itu ribuan mungkin puluhan ribu tiap satu titik itu mengira berburuannya kumuhu bisaim minaswaiti yang tanah luhu eidiku tapi baru seperti mitos itu ada mitos makan manuk doro jadi kadang itu lucu tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kesel kenapa ada umrah itu kan gampang betul jika kita menangkap burung darah disitu puluhan ribu mungkin ratusan ribu setiap satu titik itu puluhan ribu dan itu semua medjid haram semua tanah haram itu itu luar biasa tapi Mekah dalam negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? dijamin keamanan waktul ifalan dan sulayah neopofili amiwiladatihi yang dalam ini jelas ya ini kita imam berjanji itu mengikuti standar ilmu hadis kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya nabi wafi syahriha dan dalam bulannya wafi yaumihah dalam dinan ala akwalin yang mengatasi piro-pro pendapat lil ulama kedua piro-pro ulama marwiatin jangan kira semua ulama berpendapat dua belas robi ul awal tidak makanya jari imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya bulan lahirnya hari lahirnya jadi tidak pakem tidak pakem karena pernah ada yang ngitung secara falak itu tidak mungkin kalau dua belas robi usani itu hari apa? Senin banyak juga yang ngitung seperti itu ya itu kita tidak masalah karena tadi ketika tiba-tiba akad senen selosa dan rebuk tidak mengurangi muljana kancing nabi mereka tidak bergantung hari tidak bergantung bulan itu pentingnya ilmu jadi tidak usah risau misalnya jatuh penting perkaraannya apa? nabi wismulya bidha dihi jadi tidak tergantung hari tidak tergantung ini tidak masalah misalnya waktulifah fi'ami wiladadih wafi syahriha wafi yaumiha semuanya jatuh pendapat itu itu yang cuma menjel atau yang menjel itu aku annaha saat ini amulwiladai aku bela Fajri Yaumil Isneni Marek Sidiye Fajar Dino Senen jadi misalnya Fajar itu jam 4 jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit, aku bela itu dekat yang dekat, jadi sebelum yang dekat, misalnya jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh jam 3 ya, jauh, kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit jadi aku bela Fajri Yaumil Isnen ya, dekat mendekati Fajar Dino Senen, Saniya, Asyara Zahir Rabilawal, itu tanggal bulan Rabilawal min Amilfil sangking tahun gajah Al-Latikang, soddaka ngalang-ngalangi hu'ing fil utahu hu'ing tanah haram hu'ing fil ya, sopoh Allah Ta'ala anil harami sangking tanah haram wahamalan juga sopoh hu'ing tanah haram, jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau apa-apa nyerang maka seakhiri dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraham tidak sampai tanah haram tanah haram mulai hari ini, ngaji ini ditutup kalian aduman ingkilan apa-apa mulai hari ini sampai ramadhan apa-apa, sampai ngawas ramadhan terakhir ini kalau maknanya ini kalian paling tidak bisa mengenang-ngan paham buah orang yang mengenang-ngan jadi singkat cerita begini ada Syed Alim Alamah cuma secara fisik itu tidak patik meyakinkan singkat cerita beliau yang Alim Alamah itu diragukan inti sahabat yang Rasulullah S.A.W. saat itu Syed tadi Syed yang Alim ini Syed yang Alim ini kemudian nantang jauh nantang sebabnya orang-orang yang berpercaya aku, ayo soan kancing Nabi soan di Medina semuanya ngipi ketemu kancing Nabi terus di dawe Nabi nopo leres itu putunin jenengan terus Nabi jawabnya ijtama al-far'u wal-usul saya ini anak ketemu bapak atau anak ketemu asal usul nah tentu asal usul itu dua ada yang min hai sudat apa karena ada bat as syarifah ada sisi kemuliaan gennya Nabi itu jeningi poroh habaib terus ada nasab yang karena sebab kayak ilmu kayak niru sunai Rasulullah nah nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku maksudnya salman minna ahlal beth salman itu jelas raputunnya Nabi yara anaknya Nabi tapi karena perilakunya kalinya Nabi salman minna ahlal beth bahwa salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya maksudnya aku nasab wasabah bin mungkotiun yaumal kiyamah illa nasabi wasabah faham ya terus orang ternasab yang karena bat as syarifah orang ternasab yang ternasab jadi bagian dari syarifah orang ternasab sebab yang saya sebab saya niru Nabi terus semacam-macam niru Nabi paling gampang saya pikir sabar saya paling gampang saya pikir salat saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya pikir saya pikir saya pikir saya miskinan wahmit miskinan walhasil terus habib-habib mungkipi ketemu kanjik Nabi terus Ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa ini ingkilah surtum bima rojatum ya akromal khal kimana kulu Ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa Nabi jawab kulu rojatna sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Medina membawa semua kebaikan uswajtama al-far'u wal usul saya ini itu ketemu tadi tentu ini para habaib ya far'un yang karena bat'ah karima yaitu karena gen tapi kalau far'u ini hasil sabab ya katus al-ulama warasatul Ambiya terus lalu kalau maknanya ingkilah lalu dan ucap nopeng ini maksudnya ketika ada pertanyaan surtum di ziara sirokab saya ini ziara kanjik Nabi lalu bima kelahan apa rojatum bali sirokab ya akromalkhol kehe makhluk paling utama mana kulu lalu kita harus ngomong apa setelah sewan jenengan terus Nabi jawab kulu mengucapkan sirokab rojatna bikulli khairin kita pulang dengan membawa semua keba ikan bersama dan dati kumpul apa al-far ucapang wal usul asal usul lalu 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 kumpul ra'u ra'u jenengan yazi natal wujud hidrat jadi pepa wujud maksudnya kanjik Nabi itu hiasan semua alam raja ini matoba mengkora nyaman apa isi urib ingsun walau wujud dilan wujud ingsun karena kalau suwan kankang aku seneng kalau Nabi sudah ada kankang kankang kehidupan kita harus nyaman karena kankang bunga bunga tanbar itu jadi nyaman apa orang oleh nikmat kanjik Nabi kemudian ngeluh saat ini di nikmat duit nikmat sepele nikmat mangan nikmat sepele nikmat tertinggi anaknya nabi Muhammad artinya ketika kita Islam itu artinya sudah nikmat tertinggi ini wujudun Nabi andekan tidak ada engkau ya rasulullah hidup saya tidak nyaman eksistensi saya wujud saya juga tidak nyaman saya juga tidak penikmat sholat ini sholat saya tidak nyaman sebuah pirok kadari saya tidak nyaman saya nyaman saya tidak akan nyaman dalam sholat saya tidak ada ajaran ya rasulullah berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman kenapa nyaman karena ketika kita ketemu Allah kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat disuting video ini disetel merokok bahal kebul sini sini tapi kadang-kadang disuting sholat sujud nangis kan keren misalnya di akhirat itu kan di dunia kan disuting seru kebul kebul bedaki kodo kan disini disini terus takoi pengiran kebul jaman itu tapi disuting melayu sampai jamaah kan keren jamaah terus sholat pengiran wanteng selanjutnya rong menit itu mesti matur yang malek katakan video itu kebulan tapi nanti suarungan belu ter pasangin ruwakoan barang wang terus turun aduh dikukah pindah kamar video itu yang diulang diulang di sini di sini paham jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat paham tidak sholat dengan tenangan karena saya mencari kalau kita tidak kentung saya melayu saya melayu saya tergesa 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 Allah s.w.t wala taruh enam tulang orang 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 taruh agak nyaman di sholati wala rukui wala sujud dimana andaikan tidak ajaranmu ya rasulullah kita tidak pernah nyaman ketika sholat ketika rukuk ketika sujud maknanya apa ajaran rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat karena kenangan terbaik kita ketemu Allah tentu kita di dunia pernah sholat saya bayang misalnya videomu berk menunggu rakwambinan bunga bunga join rokok 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 sitot di goang loro rokok balut setan join kalau jari malik setan tidak bisa isin ada ada kenangan sampai misah misah kan lucu tapi bareng syutingan berikut ada melayu kenangan terbaik kita ketemu pengairan pokoknya mulai hari ini kalau badang ditutup karena ini wantan dawe nabi kulu roja kalau bersaksi betul yang dinazimkan habib seh habib seh hanya menazimkan sebagian makalah makalah itu dari syaid abdullah al-haddad sebagian dari makalah makalah ulama ulama sing usul saya tahu banyak kami tidak habib saya yang populer tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali yang pun pun paham hanya ada beberapa yang dikannya modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali yang pun pun yang membenihim itu sa'i tabdu al-haddad termasuk naduman naduman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok al-haddad sayyid al-haddad jadi hasil yang dinazimkan habib saya itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun abdullah makalah-makalah mudihara